Baiklah kita akan belajar mengenai jaringan komputer Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data Oke ya, kita akan belajar beberapa hal Yang pertama, misalnya kita ingin sharing film ini ke teman kita di komputer yang lain misalnya Oke, cara yang pertama itu adalah kita setting dulu networknya Change advanced sharing setting ini Ini kita on-kan semua Kita on-kan Dan ini kita enable Ini kita password, ini kita off-kan dan kita set disini Setelah itu Kita share disini Specific people Kemudian kita pilih everyone Kita add Disini ada read Ada write Kalau read itu artinya nanti teman kita yang melihat folder kita itu hanya bisa melihat aja Bisa meng-copy aja Kalau read and write book ini itu artinya mereka bisa menambahkan film di dalam folder film kita Atau menghapus film yang ada di folder film kita Oke, kita share Nah ini sudah ke sharing Melihatnya nanti di mana? Melihatnya nanti di network ini Lihat, this computer is not connected to a network Artinya kalau kalian ingin Membuat jaringan di pada komputer yang berbeda Maka kita perlu Membuat Apa itu masuk ke dalam jaringan yang sama Misalnya jaringan Kaizen ini Oke, kita beli network Kita lihat Kalau tidak keluar seperti itu ya Kita lihat IP-nya Disini adalah IP IP komputer kita adalah 192.68.1.104 Atau bisa juga lewat Atau bisa juga lewat Mana ya Lewat sini misalnya IP komputer Nah ini dia 192.68.1.104 Ini adalah IP kita Abis itu kita Misalnya kita Misalnya kita Misalnya kita Misalnya kita 192.168.1.104 Nah ini kan Kelihatan dong Film user ini Film user ini Film dan user ini Ini tidak harus IP address Tapi nama komputer juga bisa Nama komputer bisa dilihat Dari sini Nah ini kan D14K PC Jadi ini garis miring Seperti itu 14K PC Nah itu juga bisa Sama saja disini Jadi pertama Teman kita Suruh kita nyambungin Ke jaringan yang sama Kemudian klik Seperti ini disana Nanti mereka bisa Melihat film yang ada Di komputer kita Itu adalah caranya Dan untuk Dior ini Tidak di share lagi Caranya bagaimana Caranya ya Kesini Nah kok lama Nah ini Ini adalah sharing setting Kita share Dior share ini Nah ini kita Nah hilang tuh Ini sudah tidak di sharing lagi Nah ini juga Coba Ya usah di sharing lagi Oke Sekarang yang kedua Kita misalnya Ingin agar komputer Komputer teman-teman kita Itu nge-print dari komputer Masing-masing Tapi keluar Melalui printer yang tersambung Di komputer kita Caranya bagaimana Caranya adalah Kita Mengatur Printer kita Jadi di komputer kita ini Kita install Driver Printernya Misalnya Seperti ini HP laserjet pro ini Habis itu kita Atur printer Property nya Sharing disini Kita share this printer Kemudian kita Oke Nah Nanti Disini itu akan Kerehatan Dimana tadi 14kps Nah Lihat Habis kita Setting di komputer kita Seperti ini Komputer teman kita Itu suruh Suruh aja Buka Ini Network kita Habis itu mereka Klik dua kali Disini Nanti kita install Di komputer mereka Settingannya Habis itu ketika Mereka Buka Word Misalnya Terus mereka ingin Ngeprint Disini nanti Ada pilihannya Jadi misalnya D14k PC Garis miring HP laserjet pro Atau nomor IP nya 192 198 Blah 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 Garis miring HP laserjet pro Dan sebagainya Ini pilih aja disini Habis itu di print Seperti itu Itu untuk Open nya Lalu bagaimana Jika misalnya Kita itu Entar Kembalikan ke Posisi Semula Bagaimana Bagaimana Jika Apa namanya Kita di tengah sawah Kemudian Tidak ada jaringan Sama sekali Terus kita ingin Nyambungin Laptop kita Masing-masing Misalnya Tidak ada kabel Caranya Bisa lewat Seperti ini Misalnya Kita buat Network sendiri Create NADHOP Disini Kita bikin Namanya Misalnya 15kbc 15kbc Nah Kalau kita isi Yang ini Itu artinya Kita harus Membuat Password Disini Kalau kita Nggak ingin Pake password Sudah Ini aja Kita lihat Disini Disini ada D14 Dan WV Nanti teman kita Suruh aja Nyambung kesini Habis itu Lihat Lihat IP Habis Lihat IP Ketik aja IP Seperti itu Habis Lihat IP Ketik aja IP Di Disini Atau Nama Ketik aja Nama Nama Nanya Lihat D14 Bisa Jika kita Langsung Disini Misalnya Seperti NN192 D168 DITIK 1 DITIK 104 DITIK DITIK E DITIK garis miring 192 168 1.104 105 yang pesan gak bisa tadi keluar jadi ini tersambung kenapa dari 104 ke 105 itu karena IP yang ada disini disini ini dinamis jadi kalau kita ingin menjadikan komputer kita server misalnya lebih baiknya adalah statis agar orang gak bingung IP kita tuh kemana IP kita IP server tuh berapa dan sebagainya itu nanti malah capekin diri aja karena harus nge-click apa itu ngecek statusnya dan sebagainya setiap disconnect setiap connect jadi kita bikin IP status misalnya disini mau gak buat 192 168 1.105 kita buat 2 aja ini nilainya Google DNS nya bisa untuk nge-net untuk sharing jika kita ingin agar orang yang tersambung komputer kita itu bisa komputer bisa nge-net juga artinya seperti itu dengan laptop kita maka kita ini tentang ini jadi oke seperti itu sudah kita lihat Oke kita lihat statusnya ini 02 misalnya kita disconnect kita konekkan lagi lihat tetap 02 ini menjadi statis seperti itu misalnya ini tak disini 192 168 ini bisa jadi misalnya kita ingin ini jadi server misalnya nanti kita bisa jalan jadi komputer teman kita kalau pengen melihat website kita misalnya atau mau apa begitu bisa sama aja ini kasih di IP address kita atau disini di 14 KB sih bisa nggak ya atau bisa seperti itu mungkin cukup itu untuk belajar jaringannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati